Kepada Ibu yang berhormati, hari ini sangat spesial urun kira karena kita membicarakan eksistensi satu bahasa daerah. Bahasa daerah yang urun kira, kalau melihat penunturnya bukan hanya di Pulau Kalimantan, tetapi juga bahkan di seluruh Nisantara, penuntur bahasa banjar hampir kita jumpai dimana saja. Bahkan kita punya Kabupaten ke-14 dan Kabupaten ke-15, Provinsi Kalimantan Selatan di Pulau Sumatera, yaitu Ibra Giri Jirir dan Kuala Tunggal yang hampir 50% penunturnya adalah berbahasa bahasa banjar. Oleh karena itu, baru di aritik dulu selalu mengatakan demikian proses di Gubernur. Saya mengatakan, Bila Giri Gilir, Kembilahan, Bala Tunggal adalah Kabupaten ke-14, Kalimantan Selatan. Karena saking banyaknya kebutuhan banjar bisa datang, biar bertucur sehingga di bahasa kesahian, 5 orang saja di pasar-pasar, mau orang Jawa, Bukis, orang Cina, orang mana saja, bisa bahasa banjar. Itu yang luar biasa. Menurut kira kita juga harus melihat ini sebagai sebuah kekayaan dari bangsa Indonesia yang harus kita pestaikan. Termasuk juga bangsa bakumpai. Bangsa bakumpai bukan hanya dituturkan oleh at least bakumpai, tetapi juga at least yang ada di sepanjang Dasbarito, bahkan di Pulau Kalimantan, juga banyak peruntur-peruntur ini. Peruntur bahasa bakumpai yang luar biasa sangat kaya. Bahkan istilah-istilah. Bahkan satu.